oke bro di video kali ini gue mau share ke kalian gimana caranya menambah ram di android dengan swap ram dan cara ini benar-benar efektif buat kalian yang ram nya kecil soalnya ram itu peran penting kedua setelah CPU buat menjalankan sistem android nah ini sangat gampang daripada lama-lama mending langsung aja ke intro oke bro tentang swap ram nah yang masih penasaran gimana caranya menambah ram android itu dengan swap ram kalian wajib banget punya satu benda yaitu sd card kelas 10 dengan ciri-cirinya adalah ada angka 10 yang dilingkari kenapa alasan gue pilih kelas 10 soalnya dari kualitas sd card kelas 10 ini udah gak bisa diragukan lagi dan kecepatan baca tulisnya juga di atas rata-rata dan sd card ini bagus banget dijadikan ram virtual tapi kalau misalkan kalian gak punya sd card kelas 10 kalian jangan lanjutkan nonton video ini oke dan masih pada ngeyayel nonton oke langsung aja kita ke praktiknya nah pertama-tama kalian harus format dulu sd card nya sd card harus dalam keadaan kosong kalau misalkan kalian punya data-data di sd card gue saranin kalian pindahkan dulu ke internal atau bisa kalian pindahkan ke sd card lain soalnya semua data-data kalian pasti bakalan hilang oke sekarang kalian format sd card nya dan kita lanjut pergi ke custom tvrp dan setelah kalian masuk ke tvrp kalian bisa langsung ketik advance selanjutnya kalian pilih partition sd card yang ada di baris nomor 2 dari atas nanti akan muncul tampilan seperti ini nah kalau misalkan sudah tampilan seperti ini kalian pilih yang micro sd card kalian tekan oke dan disini ada 3 pilihan ada external size, ada swap size, dan ada file system untuk yang pilihan atas bisa kalian isi kalau misalkan kalian pakai link to sd buat memindahkan aplikasi ke sd card nah buat yang tengah itu buat ukuran swap nya yang file system nya kalian pilih yang external 4 saya saranin kalian swap nya jangan terlalu besar 1 giga atau 2 giga itu sudah maksimal paling besar jadi jangan sampai 3 giga selanjutnya kalian tekan oke dan tunggu partisi nya selesai setelah selesai di partisi kalian cek micro sd nya apakah memorinya berkurang atau tidak tapi misalkan kalau berkurang sesuai swap yang kalian terapkan berarti berhasil sekarang tinggal restart hp nya kalau misalkan hp kalian sudah nyala lagi swapper nya belum aktif kalian butuh 1 aplikasi yaitu aplikasi swapper for root nanti link nya bakalan gue siapkan di deskripsi tapi kalau misalkan kalian buka oversa close kalian bisa cari versi yang lainnya di google nah kemudian kita buka aplikasi swapper for root kita aktifkan permission penyimpanan nya dan kita masuk nah disini pengaturannya juga tidak terlalu sulit ya bro pertama kita ubah dulu di bagian swap directory nya kita arahkan ke memori internal jangan kalian masukkan ke dalam folder jadi cukup langsung ketik select saja untuk selanjutnya kita checklist di bagian pengaturan yang atas dan kita isikan swap sesuai partisi yang kita buat waktu awal kalau misalkan kalian bikinnya 1024 berarti kalian isi juga dengan angka 1024 oke dan selanjutnya di bagian swapiness nya kita naikkan ke angka 100 dan selanjutnya kita save kalian tunggu sampai pembuatan swap nya berhasil nah ini cukup memakan waktu yang sedikit lama sekitar 3 sampai 5 menit buat kalian yang belum paham swap ram kalian bisa tonton video yang sebelumnya disitu gue menjelaskan perbedaan swap ram dan ram manager dan swap ram ini bisa digabungkan atau bisa disatukan dengan ram manager oke dan untuk pembuatan swap ram nya sudah selesai sekarang kita cek di bagian internal disitu harus ada file yang bernama swap.swp selanjutnya kalian bisa langsung restart hp nya dan kalau misalkan hp kalian sudah nyala lagi kalian bisa hapus aplikasi swaper for root kalau misalkan aplikasi swaper for root sudah kalian hapus tetap aja virtual memory masih belum aktif jadi kalian harus aktifkan pakai terminal emulator banyak juga tutorial di internet dan terutama di google kalau misalkan kita sudah setting di swaper for root otomatis virtual memory sudah aktif tapi nyatanya belum itu perjalanan masih ada setengah lagi kalau misalkan kalian tidak percaya kalian bisa cek di terminal emulator kalian ketik su dan kalian ketik lagi free kemudian kalian enter dan disitu swap masih bawaan room pada dasarnya custom rom sama stock rom yang tahun 2019 keatas itu sudah include dan sudah ada jet ram nya sebesar 1.5 giga oke dan sekarang kita lanjut lagi cara mengaktifkan virtual memory atau swap di android pertama-tama kalian rename file swap yang pertama tadi kalian buat kalian hapus swp nya dan kalian ketik file jadi namanya itu diubah menjadi swap.file nah kalau misalkan namanya sudah kalian ubah dan sudah sukses file tersebut kalian pindahkan ke folder data jadi jangan kalian pindahkan ke folder lain buat yang gagal memindahkan file swap kalian ubah monrw menjadi monro dan kalian masuk ke folder data selanjutnya kalian bisa langsung kopas file nya kalau misalkan kalian bikin swap RAM atau virtual memory yang gede diatas 1 giga itu otomatis kalian pindahkan nya juga bakalan lebih lama gue ulangi peringatan yang tadi di awal video kalian harus pakai SD card kelas 10 tapi kalau misalkan kalian cuma punya kelas 4 dan kelas 6 kalian jangan lanjutkan nonton video ini soalnya kalau misalkan kalian bikin virtual memory pakai SD card kelas 6 otomatis SD card kalian itu bakalan cepat mati atau error oke dan copy pastenya sudah selesai kemudian kita cek apakah file nya sudah pindah atau belum oke dan kita lanjut lagi ke step berikutnya nah disini kalian wajib harus punya busibox terserah kalian mau pakai aplikasi kalian mau pakai file zip atau kalian mau pakai module magisk juga tidak apa-apa yang penting busibox untuk cara ceknya kalau misalkan di sistem android kalian itu sudah terinstall busibox atau belum kalian bisa buka terminal emulator kalian ketik so dan kemudian enter selanjutnya ketik lagi busibox dan kalian lanjut ke enter disini belum terinstall dan sekarang kita pasang dulu busibox nya kebetulan tadi busibox nya belum terinstall disini gua lebih suka yang aplikasi dibanding pakai yang zip atau pakai yang module magisk soalnya lebih simple kalau misalkan menurut gua oke dan disini kita cek lagi busibox nya sudah masuk apa belum kita ketik so enter kemudian kita ketik lagi busibox dan enter kalau misalkan muncul tulisan banyak seperti ini ini berarti busibox nya sudah terinstall dan selanjutnya kita close dan disini kita mulai aktifkan virtual memory nya atau swap ram disini kita ketik so kemudian enter dan ketik lagi swap on spasi garis miring kita ketik lagi data soalnya tadi swap nya ada di folder data kemudian garis miring nama filenya tadi nama filenya adalah swap.file awas bro jangan salah ketik disini kalau misalkan udah kalian cek kalian ketik enter nah kalau misalkan kalian sudah ketik enter kalian bisa cek bagian swap atau virtual memory nya yaitu dengan kita mengetik so kemudian enter dan ketik lagi free kemudian enter oke bisa kalian lihat disini swap atau virtual memory nya bekerja dengan baik yaitu total swap nya adalah 3.5 giga nah kalau misalkan kalian mengalami angkanya itu gak berubah masih sama seperti angka yang pertama yaitu 1.6 atau 1.5 giga yaitu artinya swap nya gak berjalan atau gagal kalian bisa ulangi dari awal lagi kesalahannya dimana dan kalian setting lagi lebih hati-hati biar sukses nah kalau misalkan kalian pasang virtual memory atau swap ram dari sd card kalian jangan sampai cabut sd card kalian terus kalian pasangkan ke hp lain yang ada nanti malah memori kalian cepat error nah kalian harus non aktifkan dulu swap nya yaitu dengan ketik so kemudian kalian enter dan kalian ketik lagi free disitu kan terlihat swap ram nya aktif yaitu 3.5 giga dan kalian harus non aktifkan dengan mengetik so kemudian enter kalian ketik lagi swap off spasi garis miring data garis miring swap file hampir sama aja seperti yang settingan awal cuman perbedaannya kalau yang buat mengaktifkan adalah swap on kalau misalkan buat menon aktifkan adalah swap off jadi intinya kalian harus non aktifkan dulu kalau misalkan sd card kalian mau dicabut atau mau dipindahkan ke hp lain oke semoga kalian bisa paham apa yang gue jelasin dari awal sampai akhir dan ini step by step semoga kalian gak gagal dan kalian sukses bikin partisi atau virtual memory di hp android kalian oke sepertinya videonya sampai disini aja dulu bro semoga ini bisa bermanfaat buat kalian buat feedback nya silahkan kalian tulis di kolom komentar oke so sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati